Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Kripto. Dan seperti biasa, di segmen kali ini kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi hari ini kita akan membahas untuk Kusama sama Polkadot. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin ada teman-teman yang masih belum paham nih korelasi antara dua koin ini. Jadi baik dari Kusama dan juga Polkadot itu sama-sama diinisiasi oleh founder yang sama. Gavin Wood, developernya sama, tapi dia terdiri dari dua koin yang berbeda teman-teman. Kusama adalah koin uji coba milik proyek parachain, yang mana koin utamanya yaitu Polkadot atau DOT ya teman-teman. Jadi Kusama ini diciptakan untuk melakukan testing. Bila mana proyek utamanya ini bakalan melakukan upgrade ataupun ingin melakukan peningkatan jaringan mereka. Jadi semuanya akan dites di Kusama. Jadi dengan kata lain, Kusama akan mendapatkan fitur-fitur terbaru yang diinisiasi oleh developernya. Tentunya dengan resiko kegagalan jaringan atau error yang bisa terjadi. Maka dari itu kalau teman-teman misalkan pengen untuk invest di Kusama atau KSM, teman-teman harus mewajari karena akan ada potensial error yang bisa terjadi pada proyek ini, pada blockchain-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, proyek-proyek yang nanti dirasa bagus dan cocok untuk diaplikasikan, itu akan langsung diaplikasikan juga kepada proyek Polkadot. Jadi kalau teman-teman memantau KSM hari ini, Kusama ya, tentunya teman-teman wajib untuk mengetahui proyek apa yang sedang dibangun oleh Polkadot. Karena sebenarnya kedua proyek ini itu tidak jauh berbeda. Mereka punya korelasi dan juga secara pergerakan chart, kalau teman-teman perhatikan mungkin juga ya sedikit perbedaan saja, teman-teman. Mungkin yang lebih volatile ya Kusama ya, fluktuasinya lebih tinggi. Karena kalau apa-apa, Kusama pasti akan mendapatkan upgrade terbaru di posisi awal dengan resiko ya. Kalau nanti ada crash, ada bermasalah jaringannya, Kusama juga yang akan menderita lebih awal. Nah, proyek-proyek yang bagus nanti, yang sudah dipilihkan nih, akan langsung diaplikasikan di Coin.Dot atau Polkadot. Itu ya pengenalannya kurang lebih, kita akan mulai langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini Polkadot dipedagangkan di kisaran 75.500, teman-teman, dan Polkadot sendiri sekarang berada di poin 14 di CMC. Dia sudah turun cukup jauh ya, kalau kita compare sama beberapa proyek lain. Dulu Polkadot ini bertengger di kisaran level 7 ataupun 8. Tapi sekarang sudah terhempas jauh ke level 14. Mungkin ini disebabkan karena banyak koin-koin lain yang punya performing lebih baik daripada Polkadot, setidaknya tentang narasi-narasi yang mereka bangun. Dan ya, hari ini Polkadot bisa dibilang mengalami kenaikan tipis, teman-teman, 1,2% aja dengan volume perdagangan yang juga sudah mengalami peningkatan. Dari suplai yang beredar Polkadot itu ada di 1,2 miliar token dot atau coin dot ya, dengan suplai maksimum yang unlimited. Nah, belakangan Polkadot ini bisa dibilang agak kurang sentimen, teman-teman. Kita sebenarnya sudah bahas sih beberapa waktu kemarin tentang proyek Polkadot ya, 3 minggu lalu kita sudah bahas. Di situ ada Web3 Foundation yang siapkan 22 juta untuk proyek Polkadot, tentunya good news. Kemudian juga ada improvement yang dilakukan oleh developernya, ini kita post 1 bulan yang lalu. Kemudian juga ini supply Polkadot yang mengalami penurunan, dan kita sudah bahas 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Ya, itu sih. Kita sudah cukup sering untuk bahas Polkadot. Dan news news yang ada, kita nggak akan ulangi lagi, teman-teman. Jadi, kita akan langsung masuk ke review. Ini review yang dibuat oleh Meshari, salah satu lembaga analitik, teman-teman, yang baru saja melaporkan tentang posisi kuartal ketiga untuk Polkadot ya. Polkadot kalau kita lihat dari market kapitalisasi, itu sudah mengalami tren penurunan. Memang benar, harga Polkadot belakangan cenderung lesu, ditunjang sama kapitalisasi pasarnya yang cenderung juga mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa performa yang kurang begitu impresif, kalau kita compare sama proyek-proyek yang lain. Namun, teman-teman, jangan khawatir atau jangan bingung lagi ya, teman-teman. Polkadot secara proyek sebenarnya masih tetap melakukan improvement. Kemudian, Polkadot di kuartal ketiga punya revenue sekitar 94.000 USD. Ini sebenarnya revenue yang bisa dibilang tidak terlalu besar kalau dibandingkan sama yang terjadi pada bulan Juli kemarin yang berada dalam puncak yang lumayan tinggi. Jadi, revenue Polkadot artinya saat ini dalam posisi yang lagi turun, teman-teman. Turun dan ini berkorelasi sama news yang baru saja mereka luncurkan. Pariti teknologi blockchain developer melakukan layoff sebanyak 30% staff dari Polkadot. Jadi, layoff atau PHK ini terjadi pada 100 karyawan dengan tujuan untuk melakukan efisiensi terhadap proyeknya. Polkadot menghadapi semacam masalah, teman-teman. Masalah dalam hal pendanaan. Jadi, mereka harus terpaksa melakukan PHK untuk beberapa developer yang terlibat. Namun, kalau kita perhatikan dari sudut pandang lain, sebenarnya secara jumlah token atau coin itu semakin lama, semakin banyak yang masih hold Polkadot. Teman-teman, ada sekitar 45 juta Polkadot dengan value sampai 185 yang masih dalam posisi treasury hold untuk Polkadot. Kemudian, dari sudut pandang yang lain, Polkadot sebenarnya kalau kita compare dari kuartal pertama, kedua, dan ketiga, ini mengalami penurunan address activity. Artinya, dari jaringan Polkadot sendiri memang jelas mengalami penurunan dari sudut pandang pengguna aktifnya di jaringan dari Polkadot ini. Wah, ada apa nih? Kenapa bisa ya? Validatornya masih tetap sustain, bertahan di kisaran 297, jadi tidak ada masalah dari validatornya. Dari stakernya, ternyata mengalami peningkatan, teman-teman. Di kuartal kemarin, kuartal kedua itu di 2,1 juta ya. Di kuartal ketiga naik menjadi 2,2 juta. Jadi, ada peningkatan, teman-teman, yang terjadi. Kemudian, ini address have been stable on relay chain over the past year. Jadi, bisa dibilang saat ini, performa dari para address pengguna dari Polkadot ini masih cukup bagus pengguna lama ataupun pengguna baru. Masih tetap stabil ya, teman-teman. Kemudian, ya, kita akan lihat dari data-data yang lain. Polkadot para chain ecosystem overview. Kalau kita lihat dari sini, daily XCM transfer itu mengalami peningkatan di kuartal ketiga. Meskipun jumlah orang yang pakai Polkadot ternyata mengalami penurunan, kalau kita lihat dari data yang di atas. Namun, ternyata jumlah transfer, jumlah volume transfernya itu masih tetap tinggi, teman-teman. Bahkan meningkat ya. Meningkat dibandingkan sama kuartal yang kemarin. Ya, itu sih beberapa data dari Polkadot. Semuanya clear dari mesari. Tidak ada yang ditutup-tutupi, teman-teman. Ini ada report yang di-update juga sama Polkadot dari kuartal ketiga, apa aja yang mereka udah lakukan. Kalau kita lihat dari aktivitas, dari projek-projek yang running di jaringan Polkadot, ini sebenarnya terus mengalami penguatan, teman-teman. Dari beberapa platform di sini seperti Pala, Astar Network, Moonbeam, Origin Trail, kemudian Polkadot. Itu sebenarnya secara overall ya, secara projek keseluruhan yang running di jaringan Polkadot itu terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Event pada bear market kemarin juga masih tetap survive. Jadi, bisa dibilang ya itu menjadi sebuah hal yang positif sebenarnya, teman-teman. Kemudian, ini mereka ada beberapa poin dalam hal teknikal upgrade yang akan dilakukan oleh Polkadot sendiri. Jadi, fellowship badan penasihat teknis terdesentralisasi Polkadot memberikan persetujuan untuk pengembangan rantai sistem khusus untuk pembelian dan juga perdagangan blok space pada masa depan Polkadot. Intinya, ini berarti metode periodik berbasiskan penjualan untuk menetapkan core time Polkadot, bagian dari usulan peningkatan yang terkenal sebagai EG core time setelah selangkah lebih dekat. Jadi, ini semacam upgrade yang akan mereka lakukan. By the way, Polkadot ini diisukan akan melakukan upgrading untuk volume kedua ya, teman-teman. Sekarang kita masih berada dalam Polkadot volume pertama nih, kedepannya akan di-upgrade menjadi Polkadot volume kedua. Kita akan lihat seperti apa. Kelanjutannya, saat ini sih mereka masih tetap untuk coba untuk develop secara teknikalnya. Ini beberapa yang menjadi poin kita akan lihat di sini. Ada Snow Bridge yang menjadi bridge yang akan join untuk blockchain Ethereum ya, yang bakalan di-launch pertama di Kusama, kemudian baru di Polkadot later this year. Jadi, ini akan dilakukan teman-teman. Jadi, Snow Bridge ini semacam bridge atau jembatan yang bakal menghubungkan Polkadot sama Ethereum. Jadi, ini proyeknya lagi sedang digarap. Dan ini akan di-launch di Kusama terlebih dahulu. Mungkin Kusama akan dapat momentum yang lebih awal, teman-teman, untuk bulisnya dibandingkan sama Polkadot. Kita nanti akan lihat, teman-teman. Kemudian juga ini masih ada Zondag yang baru aja announce untuk new Polkadot Ledger. Jadi, semacam alat penyimpanan cold wallet ya, teman-teman, yang bakalan di-launching khusus buat Polkadot juga, Polkadot Ledger. Dan tentunya ini sudah support jaringan parachains dan segala macam yang ada dalam parachains atau jaringan dari Polkadot. Kemudian, mereka juga akan ada event untuk Akademi, teman-teman, di Berkeley, California. Kemudian juga mereka akan ada event ke-4 dan ke-5, itu menghujungi Hong Kong sama Singapura di tahun 2024, mulai dari Januari sampai bulan Mei. Itu beberapa report yang bisa disampaikan dari Polkadot. Berita selanjutnya, Polkadot ini baru aja menggunakan Substrite. Sorry, Cardano akan menggunakan Substrite pada dasar Polkadot SDK. SDK ini adalah Software Development Kit untuk membangun projek rantai mitra. Nah, sekarang Polkadot benar-benar coba untuk lebih banyak lagi merangkul projek-projek yang lain. Tadi kita sudah lihat nih dari reportnya, mereka ingin bikin Snowbridge untuk Ethereum. Dan sekarang mereka akan terkoneksi juga untuk projek yang lain, yaitu Cardano. Which is ini sebenarnya salah satu upaya dari Polkadot untuk meningkatkan jaringan mereka. Di bulan ini, mereka ini ada event, teman-teman. Ada kan ada Hacktown yang akan dimulai dari 1 November 2023 sampai Januari tanggal 14, 2024. Hacktown ini tentunya bertujuan untuk mencari, teman-teman, developer-developer yang handal untuk mengembangkan projek dari Polkadot. Tentunya ada hadiah ya, ada hadiah yang bisa dibenangkan bagi para kontributor. Dan ini bisa aja menjadi salah satu sentimen yang bagus buat Kusama sama Polkadot. Itu sih, teman-teman, dari beberapa news yang mungkin menarik. Sekarang kita akan bahas secara price exchange aja kali ya. Jadi seperti yang saya bilang, Polkadot ini masih belum naik ya. Bahasa belum naik, terbilang masih lamban dan masih menunggu, teman-teman. Bitcoin sendiri sih sudah rally duluan. Bitcoin sudah berada di level 35.200 di pedagangan hari ini dengan penurunan BTC dominance yang lumayan signifikan. Kalau opini saya pribadi, saat ini market lagi berfokus sama beberapa koin yang lagi ada event di Korea. Yaitu ada GRT, kemudian Chainlink, terus juga ada XRP juga sudah naik ya. XRP, dan juga beberapa koin yang lain. Yang masih sepi sih, kayak Cardano, masih belum ada news yang signifikan, tapi kenaikannya sudah lumayan sih. Polkadot bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman yang sepertinya nyari koin yang belum naik tinggi. Polkadot belum naik tinggi, teman-teman. Posisi Polkadot secara teknikal, dia masih bertahan di level 200, MA200 ya. Yaitu di kisaran level 4,8 dolar. Dan ini merupakan level resistance yang saat ini sedang menahan dari Polkadot. Kalau teman-teman mau masuk ke Polkadot, tolong jangan minta naik cepat. Harus sabar, teman-teman. Polkadot ini masih terbilang under value, masih murah. Kalau kita compare sama crypto yang lain yang sudah naik tinggi, Polkadot boleh banget, teman-teman, cicil mulai dari sekarang. Ya, volume perdagangannya naik, smart money juga terdeteksi sudah mengalami peningkatan. Which is ini sebenarnya sinyal yang positif buat Polkadot. Hopefully, nanti upgrade 2.0-nya berhasil dan juga bisa bikin bridge untuk, apa namanya, dari Ethereum dan juga Cardano ke depannya. Semoga sih seperti itu. Dan juga masalah yang tadi kita lihat dari performa kompadat yang menurun, ada layoff karena kekurangan dana yang sepertinya harus mereka ambil. Semoga bisa efektif dan juga efisien bikin harga dari Polkadot survive. Untuk level target kita, jangka pendek Polkadot level resistance di kisaran 7,3. Saya rasa cukup realistis untuk dicapai jangka pendek. Dan kalau kita lihat sih dari bigger picture-nya, memang Polkadot masih cenderung dalam posisi menurun ya, teman-teman. Tapi, ya semoga dengan naiknya Bitcoin ini, nanti Polkadot juga akan dapat mementung untuk menguat. Itu aja sih dari Polkadot, teman-teman, masih layak untuk dicicil. Kemudian, kalau kita lihat dari Kusama, hari ini Kusama naik sekitar 4%. Teman-teman, harganya ada di kisaran 400 ribuan ya, teman-teman. Lumayan tinggi. Jadi, volume perdagangan dari Kusama ini meningkat sampai 212% dalam 24 jam terakhir. Which is ini menandakan sinyal yang sangat-sangat positif untuk Kusama. Kusama, kalau teman-teman cek dia di Twitter, itu nggak terlalu aktif ya. Terakhir kali dia nge-tweet itu 2022, teman-teman. Makanya kita nggak bahas dia dari news yang ada di Twitter. Kita akan langsung aja lihat gimana performa dari Kusama. By the way, kita tadi sudah sempat spill juga soal upgrade yang mereka akan kerjakan, teman-teman. Nah, ini akan langsung diaplikasikan untuk Kusama ya. Yang mana tadi ya? Upgrade soal... Ya, itulah, teman-teman. Pokoknya, tadi kita sudah bahas. Nah, ini ya. Bridge sama Ethereum ini akan menjadi momentum yang bagus buat Kusama menguat. Mungkin, kenaikan dari volume Kusama ini adalah sinyal awal kenaikan yang lebih dulu. Jadi, kalau saya sih melihat Kusama akan naik lebih dulu dibandingkan Polkadot. Jadi, bisa dipantau juga Polkadot dan juga Kusama, teman-teman. Kalau kita lihat, dari pergerakan Kusama cenderung lebih baik daripada Polkadot. Ya, Kusama saat ini sudah melampaui level MA200-nya. Dan sedang bertengger di level resistance kisaran 28 dolar. Posisi dari Kusama jelas mengalami volume peningkatan yang bagus banget. Dengan smart money yang jauh lebih tinggi daripada Polkadot. Kusama cukup menarik untuk saat ini. Harganya juga masih cenderung murah. Bentuk chart-nya tidak jauh beda sama Polkadot. Kusama untuk saat ini, karena dia lagi berada dalam level resistance yang cukup kuat. Saya rasa akan sangat menarik kalau teman-teman bisa dapat harga murah. Contohnya itu ada di kisaran level 24,27 dolar. Itu level yang cukup menarik untuk yang mau cicil Kusama. Tapi kalau yang mau di CE, karena tidak sabar, ya di CE saja tidak ada masalah, teman-teman. Cuman yang gitu, kalau teman-teman mau trading di Kusama, please banget volatilitasnya itu lebih tinggi daripada si Polkadot. Maka, ya teman-teman kalau mau masuk, harus siap untuk taking profit kalau dah cuan, ya. Jangan sampai nanti dia dibawa turun. Karena ekstrim banget secara historical data. Untuk target-nya, Kusama kalau dia mampu melampaui level 25.000, target-nya mungkin bisa ke level 46. Sorry, maksudnya tadi bukan 25.000, tapi 25 dolar, teman-teman. Target-nya itu bisa sampai ke kisaran level 50, ya. 50 dolar ini ada resistance yang cukup kuat in the long run, teman-teman. Kira-kira jangka menengah lah, mungkin 2024 bisa capai level tersebut. Semoga aja bisa terrealisasi buat Kusama. Jadi paling gitu aja sih buat update proyek ini dari para chain, baik Polkadot sama Kusama. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Kita selalu update informasi terbaru di sini. Sharing analisa, sharing portfolio juga. Dan juga tanya-jawab kalau teman-teman merasa, wah kita pengen punya komunitas nih yang seru dan rame, bisa join aja di sini teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja sih, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.